Kau serahkan hidup, supaya kami yang akan selamatkan dan keadaan hidup. Keuskupan Agung Semarang menegaskan masih belum akan membuka gereja untuk beribadah seperti saat sebelum pandemi. Meskipun kerinduan umat katolik untuk merayakan misah kudus sudah sangat tinggi, namun masih tingginya tingkat penularan virus corona di tengah masyarakat, serta belum ditemukannya obat atau vaksin, dan pentingnya menjamin keselamatan dan kesehatan umat saat beribadah. Menjadi pertimbangan untuk Keuskupan Agung Semarang tetap menjalankan misah online sesuai surat edaran Uskup Agung Semarang tanggal 25 Mei 2020 tentang perpanjangan masa darurat peribadatan. Vikaris Jenderal dan Koordinator Gugus Tugas Penanganan Dampak COVID-19 Keuskupan Agung Semarang, Romo YRED Purwanto PR menjelaskan, meskipun belum akan membuka gereja, penting bagi paroki untuk tetap mengedukasi umat, serta menyiapkan segala peralatan peribadatan yang aman dan bebas COVID-19, serta menjawab kerinduan umat akan misah kudus dengan misah secara online. Gugus Tugas Penanganan Dampak COVID-19 Keuskupan Agung Semarang memutuskan, menetapkan pelaksanaan peribadatan di paroki-paroki seluruh wilayah Keuskupan Agung Semarang masih melanjutkan ketentuan-ketentuan yang tertuang dalam Surat Edaran Uskup Agung Semarang nomor 0451 Garis Miring A Garis Miring 10 Romawi 20 Strip 24 tanggal 25 Mei 2020 tentang perpanjangan masa darurat peribadatan. Keputusan ini berlaku sejak ditanda tangani sampai dengan ada keputusan baru. Inilah keputusan Keuskupan Agung Semarang terkait dengan cukup beragamnya Keputusan daerah dalam membuka rumah-rumah ibadat untuk kepentingan ibadat bersama umat. Maka dengan keputusan ini jelas dan terjawab apa yang menjadi kegelisahan umat? Mari kita taati apa yang diputuskan oleh Bapak Uskup melalui... Christian Aditya, Haryadi Jogja TV